Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara setting default upload pada channel youtube teman-teman. Nah, settingan default upload ini sangat penting untuk teman-teman yang baru membuat channel youtube karena nanti akan memudahkan pada saat teman-teman mengupload video. Nah, bagaimana cara untuk men-setting default upload pada channel youtube-nya? Langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, untuk memasang settingan default upload pada channel youtube-nya, itu silakan teman-teman seperti biasa kita login ke youtube studio versi desktop. Dan pada bagian bawah, silakan teman-teman klik pada bagian yang udah gigi ini. Ini teman-teman ya, jangan lupa klik pada bagian sini. Kemudian selanjutnya, pada bagian sini ada default upload. Nah, silakan teman-teman klik. Nah, apa saja yang harus kita setting pada bagian default upload ini? Itu yang pertama, perhatikan pada bagian deskripsi. Nah, di sini teman-teman pada bagian deskripsi itu masukkan link media sosial dari channel youtube teman-teman. Karena nanti pada saat teman-teman mengupload, link ini tidak perlu lagi untuk dimasukkan karena sudah ada secara default. Atau ini sudah permanen ada di setiap kali kita mengupload video. Tinggal kita masukkan bagian-bagian yang lain saja pada bagian deskripsi ya. Nah, untuk memasukkan link media sosialnya ini pun cukup mudah. Ini teman-teman silakan login media sosialnya melalui google chrome. Ini saya contohkan teman-teman ya. Nah, ini seumpama teman-teman mau memasukkan link media sosial facebooknya. Nah, silakan login ke facebooknya. Kemudian setelah login, nanti setelah masuk ke akun media sosial teman-teman, klik pada bagian atas ini. Klik seperti ini. Nah, di sini ada logo copy kan teman-teman. Silakan klik saja pada bagian copy sini. Nah, maka dia akan mengopi. Dan silakan pastikan ke bagian sini teman-teman. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini. Yang http www.facebook. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik facebook ataupun instagram ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi, harus login melalui google chrome dulu. Media sosialnya baru ditempel di sini. Kemudian settingan apa lagi yang harus kita buat. Nah, perhatikan teman-teman pada bagian sebelahnya ada selanjutnya. Nah, di sini teman-teman silakan klik pada bagian ini lisensi. Pilih lisensi youtube standar. Nah, untuk bagian lisensi. Kemudian untuk bagian kategorinya, pilih sesuai dengan channel youtube teman-teman. Apabila membahas berita dan politik, silakan klik. Ini film dan animasi game. Nah, kalau tutorial itu biasanya blog dan orang teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman pilih. Kemudian pada bagian selanjutnya, ini ada bahasa video. Pilih bahasa Indonesia. Kemudian untuk sertifikat teks, itu silakan pilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika. Silakan pilih yang itu saja teman-teman. Kemudian selanjutnya, untuk komentar. Nah, silakan teman-teman pilih apakah selalu diizinkan komentarnya atau ditahan dulu. Nah, kalau mau ditahan dulu, silakan pilih tahan semua komentar untuk ditinjau teman-teman ya. Ini tergantung teman-teman. Teman-teman, kalau mau diizinkan semua komentarnya, silakan klik izinkan semua komentar. Nah, apabila sudah selesai, itu jangan lupa klik pada bagian simpan. Jadi, nanti settingan ini akan secara permanen tertanam di setiap teman-teman mengupload video. Nah, settingan ini tidak perlu lagi dilakukan pada saat mengupload video. Itu sangat memudahkan untuk kita pada saat mengupload video, teman-teman. Nah, ini contoh dari video saya. Ini karena saya sudah memasang settingan secara default media sosialnya, jadi dia nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini media sosialnya ini tidak perlu saya masukkan lagi karena ini sudah ada secara otomatis setiap kali saya mengupload video. Nah, demikian, teman-teman, video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.